Muktamar Muhammadiyah ke-48 dipusatkan di kota Solo, digelar pada tanggal 18 hingga 20 November 2022. Jutaan orang dari berbagai daerah menghadiri acara ini. Walau berlabel Organisasi Agama Islam bicara soal Muhammadiyah, ternyata eksistensi jejaknya di dunia sepak bola juga ada lho. Bahkan perannya sangatlah panjang. Nah, Radar Solo TV edisi kali ini akan membahas khusus soal Muhammadiyah, lengkap dengan eksistensi dan sumbangsinya di dunia sepak bola. Masih di Sambernyawa Klopedia bersama saya, Manisa. Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam non-pemerintah. Muhammadiyah jadi salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang masih eksis hingga hari ini. Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di kota Jogja. Organisasi ini tumbuh sebagai gerakan sosial keagamaan reformis. Tepatnya yang menganjurkan dibukanya keran Ijtihad sebagai bentuk penyesuaian detail hukum Islam dengan perkembangan zaman. Muktamar Muhammadiyah sudah digelar 48 kali di beberapa kota. Pertama kali pertemuan akbar ini digelar pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saat itu masih bernama Rapat Tahunan. Kemudian pada tahun 1926 hingga 1941 diganti namanya jadi Kongres Tahunan. Hingga akhirnya istilah Muktamar mulai dipakai sejak 1950 hingga hari ini. Menariknya dalam acara Muktamar ternyata juga sempat diselitkan agenda sepak bola di dalamnya. Seperti yang terjadi di Kongres Muhammadiyah ke-20 tahun 1931 di kota Jogja. Di mana kala itu dalam acara Kongres juga digelar beberapa pertandingan sepak bola. Muhammadiyah menurunkan klub bernama MVC. Saat itu digelar pertandingan antara MVC, IM, dan LOS. MVC dinyatakan menjadi juara setelah menang 5-1 menawan LOS. Dan saat melawan IM, MVC menang 4-2. Gawang IM di laga ini dijaga oleh Maladi, keeper PSIM Jogja hingga Persis Solo pada zaman sebelum Indonesia merdeka. Belum puas, beberapa hari kemudian MVC kembali bertanding untuk memeriahkan Kongres Muhammadiyah 1931. Kali ini MVC Jogja menang telah atas Adven asal Salatiga 5 gol tanpa balas. Adven bermain dengan kombinasi pemain dari etnis Tionghoa dan pemain dari Belanda. Jika bicara soal Muhammadiyah di dunia sepak bola, tentu sorot pandang akan tertuju pada eksistensi klub bernama Hizbul Watan atau Hawi. Saat Kongres Muhammadiyah di Jogja tahun 1937, klub Hawi dari Surabaya, Solo, dan Jogja menggelar pertandingan segitiga untuk memeriahkan acara besar ini. Hawi sendiri memiliki arti pembelah tanah air. Hawi adalah nama gerakan kepanduan dalam Muhammadiyah. Namun, dalam perkembangannya, anggota Hawi juga memainkan sepak bola dan membentuk klub di beberapa kota. Klub sepak bola Hawi awalnya muncul di kota Jogja sekitar tahun 1920-an. Di Yogyakarta, Ki Bagus Hadi Kusumo menginisiasi pembentukan kauman futbol klub. Kemudian, klub ini bermeta Morfosa. Berubah nama menjadi Persatuan Sepak Bola Hizbul Watan atau disingkat PSHW. Salah satu tokoh penting PSHW adalah Muhammadiyah Abdul Hamid. Dia adalah pemain dan pengurus PSHW Jogja, yang akhirnya jadi salah satu aktor pendiri PSSI di Jogja tahun 1930. Bahkan, HW Jogja tercatat jadi salah satu pendiri Indonesia Football Bond atau IVB. IVB sendiri adalah organisasi sepak bola pribumi sebelum berdirinya PSSI. Eksistensi IVB singkat karena hanya dari tahun 1927 hingga 1930. Setelah PSHW berdiri di kota Jogja, ternyata akhirnya berkembang dan muncul klub lain dengan nama yang sama di berbagai kota. Di kota Solo, PSHW berdiri sejak tahun 1929. Klub ini masih eksis hingga hari ini dan tercatat sebagai salah satu klub internal di bawah naungan askot PSSI Surakarta. Bahkan, di logo Persisolo ada simbol 15 bintang. Bintang-bintang tersebut merepresentasikan jumlah klub internal Persisolo di tahun 1950-an, saat logo ini mulai diperkenalkan ke publik. Salah satu bintang tersebut jelas merepresentasikan klub HW Solo. PSHW Solo sendiri sudah terjun di kompetisi Persisolo sejak 1929. Bahkan, pada musim 1939, klub ini sukses jadi juaranya, baik di kasta 1 maupun kasta ketiga. Saat itu, kompetisi Persis memang digelar hingga 3 kasta. Setiap klub anggota Persis harus membentuk 3 klub berbeda, seperti HW Solo membentuk klub HW 1, HW 2, dan HW 3. Namun, prestasi yang lebih menterai dirai HW Solo di musim 1941, di mana tim ini menjadi juara di semua kasta. Tepatnya di 3 kasta yang digelar Persis Solo. Prestasi juara HW berlanjut juga di musim 1953-1954. Di tim HW Solo, ada beberapa sosok yang memiliki peran cukup penting buat persepak bolaan di Solo dan Indonesia. Yang pertama adalah Suterman Erwin. Dia adalah pengurus Muhammadiyah Solo dan juga jadi ketua Persis Solo di tahun 1930-an. Dia juga sempat menjabat jadi Wakil Ketua PSSI pada tahun 1938-1941. Saat Ketua PSSI kala itu, Suratin, pindah dari Jogja ke Bandung pada tahun 1938, kantor PSSI akhirnya diputuskan pindah ke kota Solo. Roda organisasi PSSI mulai lebih banyak diandalkan oleh Suterman. Sosok pengurus HW Solo penting kedua adalah A.E. Said. Dia sempat menjadi kutuwa umum Persis pada tahun 1954-1959. Oh iya, kalau view Rado Solo melihat foto ini pasti akan ngeh pada sosok yang berdiri di bagian belakang. Ya, dia adalah mantan Presiden Soeharto yang pada tahun 1950-an ternyata sempat jadi pengurus Persis. Saat itu jabatannya adalah Wakil Ketua 1. Nah, saat Persis belum memiliki kantor resmi, akhirnya Muhammadiyah memberikan salah satu petak keruangan di Balai Muhammadiyah di Keprabon, Solo untuk kantor Persis pada tahun 1954. Sebelum akhirnya tahun 1960, Persis memutuskan berkantor di Balai Persis. Bicara soal pemain pembinaan Hizbul Watton Solo, ternyata pada tahun 1930-an hingga 1940-an, HW Solo punya beberapa pemain jempolan yang kualitasnya diakui pada masa itu. Bahkan, mereka jadi andalan utang Persis Solo, hingga beberapa kali jadi juara kompetisi PSSI. Para legenda HW Solo antara lain adalah Arman, Handiman, Marno, Sumarjo, atau yang akrab di sama Kingkom hingga Jasit, sosok bomber berbahaya Persis Solo di tahun 1930-an hingga 1940-an. Oh iya, dia juga adalah kakak kandung dari almarhum Gesang, maestro kroncong pencipta lagu bengawan Solo. HW Solo menjalani beberapa pertandingan sepak bola, tak hanya yang digelar di kota Solo, namun juga digelar di luar kota. Pada tahun 1939, HW Solo utur ke Jawa Barat, diantaranya menjalani pertandingan melawan Siot dan Olimpia dari Garut. Setahun sebelumnya, HW Solo menjalani pertandingan ke Tegal, maupun tim HW di sana. Sayangnya, HW Solo kalah telak 7-0 di laga tersebut. Sebelum Indonesia merdeka, HW Solo juga sempat bertanding di Madiun, Tasik Malaya, hingga Surabaya melawan beberapa klub besar di sana. HW Solo ternyata juga sempat menjajal beberapa klub yang diisi pemain dari Belanda. Beberapa di antaranya bahkan sudah mereka menangkan. Seperti melawan Unimadiun di tahun 1934 dan menang 3-0. Lalu tiga pertandingan di tahun 1939 melawan Excelsior Salatiga, di mana HW Solo menang dengan hasil akhir 5-1, 3-1, dan 1-0. Saat melawan Menamoria, Surabaya, pada 22 Mei 1937, HW Solo juga menang dengan skor telak 5-1. Pada Mei 1935, HW Solo jalani dua laga uji coba di Jogja melawan pemain asal Belanda. Hasilnya kalah tipis, 4-5 dari VBD Jogja, dan unggul 2-0 melawan VVV. HW akhirnya bisa membalas 3 tahun kemudian melawan klub Belanda dari Jogja, yakni menang atas VBDO 3-0 di Stadion Sriwuderi. Di sisi lain, pemain HW asal Solo dan Jogja ternyata cukup kompak. Kedua tim dulu rutin menjalani uji coba di lapangan hijau, baik di Stadion Sriwuderi Solo maupun di lapangan asli Jogja. Bahkan, kedua tim sempat berkolaborasi jadi satu tim untuk mengadakan pertandingan di luar kota. Pada tahun 1951, HW Solo dan Jogja mengadakan tur ke Bali. Bahkan sempat menjalani uji coba di Banyuwangi juga. Di Bali, dalam 15 hari, HW Solo dan Jogja menjalani delapan pertandingan. Ini bukan kali pertama bagi HW Jogja dan Solo berkolaborasi menyatukan pemain terbaiknya dalam sebuah tim. Sebelum Indonesia Merdeka juga sempat dibuat. Seperti pada tahun 1941, HW Solo dan Jogja bertanding di Surabaya melawan Persembaya dan HW Surabaya. Tiga tahun sebelumnya, HW First in London yang merupakan gabungan klub HW Solo dan Jogja bertanding melawan tim nasi India Belanda Midenjava di Stadion Sriwadari. Tim nasi India Belanda Midenjava terdiri dari pemain asal Semarang, VBS Solo dan VBDO Jogja. Sayang, dalam laga ini, HW First in London kalah tipis 2-3 atas tim nasi India Belanda Midenjava. Di era sepak bola modern seperti saat ini, eksistensi HW ternyata sudah sampai ke fase terjun di sepak bola profesional. Tepatnya eksis di kompetisi Liga Indonesia. Tahun 2021, Pris Solo dua kali bertemu dengan HW FC di Liga 2 2021. HW FC awalnya didirikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dan bermaket keras di Sidoarjo. Klub ini membeli lisensi dari klub Semeru FC Lumajang. Sejak 2020, namanya diubah menjadi Hisbol Waton Football Club atau HW FC. Sayangnya, eksistensi HW FC di kasta kedua Liga Indonesia hanya seumur jago. Karena di akhir musim 2021, klub ini harus terdegradasi ke kasta ketiga Liga 3. Nah, di kompetisi Liga 2 2021, Pris 2 kali bertemu HW FC di babak penyisihan. Kedua laga digelar di Stadion Manahan sesuai kesepakatan kedua tim. Di pertemuan pertama, Pris menang 2-1 pada 18 Oktober 2021. Dan di pertemuan kedua, pada 23 November 2021, Pris menang dengan skor akhir 3-1. Nah, di Liga 3 Jogja ada juga klub lain bernama serupa, yakni PSHW UMJ FC. Klub ini terjun di Liga 3, Zona Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, perguruan tinggi Muhammadiyah, yakni Universitas Ahmad Dahlan, juga ikut eksis di Liga 3 Jogja. Dimana, Universitas Ahmad Dahlan membentuk klub bernama UADFC. Itu artinya, PSHW UMJ FC dan UADFC sama-sama bermain di kompetisi Liga 3 Jogja sejak beberapa tahun terakhir. Nah, itu sedikit kisah tentang Kiprah Muhammadiyah melalui klubnya Hizbul Watton di dunia sepak bola yang cukup panjang jejaknya. Kalau ada pembahasan lain yang menarik untuk dibahas, bisa tulis di kolom komentar ya. Tontonin terus channel Youtubenya Radar Solo TV. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Persis Solo, Sa'Jose. Dadah!